Pak Wisnu, sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan begitu ya, strategi berinvestasi di pasar modal khususnya di awal pekan ini dan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, Pak Wisnu, kita akan menyaksikan terlebih dahulu ada emiten baru lagi nih yang melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten ENZO atau ENSO berikut ini. Selamat pagi, selamat sehat buat kita semua. Pertama, atas nama karyawan dan direksi PT Bursa Efek Indonesia, saya mengucapkan selamat atas pencetan perdana saham PT Morinso Abadi Perkasa TBK pada hari ini, tanggal 14 September 2020, yang akan menjadi perusahaan tercatat saham ke-45 di tahun 2020 dan menggenapkan total perusahaan tercatat saham sebanyak 708 di Bursa Efek Indonesia. Ucapan selamat kami sampaikan juga kepada penjamin pelaksanaan emisi efek PT NHK Rindu Sekuritas Indonesia. Bursa akan selalu mensupport perseruan untuk dapat bertumbuh dan memberikan shareholder value yang optimal dan pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Semoga sukses menjadi bagian dari kapital market ekosistem memulai jurni sebagai perusahaan yang naik kelas. Akhir kata kepada para entrepreneur untuk mengikuti jejak PT Morinso Abadi Perkasa TBK yang telah mengutilisasi eksistensi dari pasar modal Indonesia. Jangan menunggu besar untuk GoPublic, namun jadilah besar melalui GoPublic. Akhir kata, mari kita berkarya untuk Indonesia tersinta, sukses, dan maju terus pasar modal Indonesia. Selamat pagi, saya Markus Hili Tonga, selaku Direktur Utama PT Morinso Abadi Perkasa TBK. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Penjamin Efek, dan seluruh profesi penunjang, dan seluruh stakeholder lainnya yang ikut serta mensupportasi penawaran perdana saham kami. Sejak tahun 2013, PT Morinso Abadi Perkasa memiliki komitmen dan fokus kepada layanan kami untuk menjadi perusahaan yang terpercaya dalam bidang distribusi perikanan. Kegiatan utama perseroan adalah bergerak dalam bidang usaha pengolahan hasil perikanan, yaitu rajungan dan makanan laut beku. Kami percaya bahwa dengan sumber daya manusia yang dimiliki, kami mampu mencapai komitmen dan memberikan dampak positif bagi seluruh stakeholder. Sampai saat ini, layanan kami mencakup Amerika, Eropa, dan Asia Pasifik. Mereka mengakui bahwa layanan distribusi perikanan kami memberikan kepuasan kepada seluruh pelanggan. Sebagai salah satu perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, kami akan meningkatkan terus produk dan layanan pada seluruh stakeholder dan juga bisnis partner kami. Maka dari itu, kami bertekad untuk terus berinovasi. Kami berharap dapat mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi bagian dari PT Morenzo Abadi Perkasa TBK dengan berinvestasi kode saham ENZO, ENZO. Sekian sambutan kata dari saya. Dan atas nama direksi dan seluruh komisaris dan seluruh karyawan PT Morenzo Abadi Perkasa TBK, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Ini memang kalau kita lihat secara market cap-nya masih tergolong small cap ya, tidak begitu besar. Hari ini memang berhasil posting di auto reject-nya ya, di 141 di price-nya, kemudian upset-nya 34,29 persen. Kalau secara sektoral sebenarnya menarik, cuman kita belum membedah secara laporan keuangannya ya, atau di prospektusnya. Nah, jadi kita kembali lagi karena ini masuknya emiten baru, kita juga harus melihat fundamentalnya terlebih jauh lagi ya, baik. Dan Pak Wisnu belum meng-cover itu, oke. Kita nanti akan membahas IHSG sama seperti yang Anda sampaikan tadi, tertular mungkin dari Asia. Hari ini menguat 1,47 persen di pembukaan pemirsa 5090. Kami kembali usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih sudah menonton!